Terima kasih telah menonton! Hai hai guys, kita mau kasih referensi nih, makanan yang seger-seger. Ada soto campur kuah santan, ada soto daging kuah bening, dan juga sate ayam dan kambingnya. Yang katanya rasanya Edun merasuki jiwa raga guys. Langsung kita kepoin yuk! Yang pertama kita punya soto campur kuah santan nih. Kita potong dulu ya paru sapinya kayak gini. Lanjut, tikil sapinya juga kita potong-potong. Dan yang terakhir daging sapinya juga kita potong-potong nih guys. Kita masukin semuanya ke dalam satu mangkok kayak gini ya. Lalu ditambahin kentang dan juga tomat. Kasih juga nih taburan seledri dan bawang goreng. Empinya jangan lupa. Sebelum diguyur kuah, kita kasih bumbu dulu ya guys, biar makin endol. Saatnya kita guyurin ame kue santan ke soto campurnya nih. Disini juga ada kuah bening juga nih. Sop sapi kuah bening isiannya ada potongan daging sapi yang udah dipotong-potong. Terus ditambah irisan tomat. Kasih taburan seledri dan bawang goreng. Kasih bumbunya dulu, biar sedap guys. Siap deh, diguyurin kuah kaldu yang bening nih. Yang aromanya harum banget. Oi oi. Kamau oi oi. Oh ada Anwar. Barbi kemana aja. Ya ampun kita disini anjir dari tadi. Iya bener-bener. Nah ini makanannya udah dateng nih. Ini ada soto betawi ini. Tuh guys lihat ya. Oke guys. Dan sekarang Anwar kita akan unboxing dulu nih. Kita langsung icip dulu ya. Oke yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apapun langit dan bumi sumpah. Ini rasa bumbunya itu bener-bener klasik banget. Yang soto betawi bener-bener pure betawi. Nih kita mau icipin ini ada kayak tetelannya. Apa yang sadung lamur nih. Sama parunya. Lihat nih. Lu biarkan di rumah pada makan. Jangan cuma ngeliatin doang. Iya bener. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys. Dia punya isian soto. Melimpah banget. Beringas ya. Udah tau makanan enak beringas. Kayak di hutan gitu ya. Bener. Sekarang mau kita raci kalau digun lapar. Oke gimana Anwar. Nih. Kasih bawang. Kita kasih jeruk limo. Pakein sambal lagi nih. Biar makin membara di lidah. Ya. Yang namanya soto biar makin greget harus kita nasiin. Siap nih. Aku duluan gak apa-apa ya. Iya boleh. Yang di rumah ikutan makan pada ya. Dagingnya empuk. Langsung ngeglosor. Dengan kuah kaldunya. Ini harga mati. Yang udah dilakuin semuanya. Guys aku mau cobain kikilnya ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah santan yang gurih. Bercampur aneka dagingnya. Makin mencempurnakan rasa nih guys. Ini sikikilnya. Rasanya bersih banget. Gak ada bau amis-amisnya. Terusnya pas masuk ke mulut tuh kayak. Uh. Amberai. Pas dimakan pake nasi. Sotonya semakin istimewa nih guys. Isiannya gak kaleng-kaleng. Parah. Namanya Soto Betawi. Disini nih disamping kita. Udah ada yang namanya kayak asin. Modelannya kayak asinan Betawi. Cuman kita gak tau ini. Coba yuk. Ini seger banget nih kolnya ya. Jadi kita campurnya. Kita campur ya guys. Jadi fungsinya asinan ini. Lebih kayak acar kali ya. Bener. Tapi nikmat banget. Dia condimen. Apaan tuh? Pelengkap. Pelengkap. Halama ooy. Ini asinan sebagai pengganti acar disini. Asemnya yang bikin meremelek guys. Nah sekarang. Sekarang Anwar di depan kita udah ada apa? Itu udah ada soft bening. Bukur kita racik lagi ya. Lebih laper. Oh, Anwar mau dituang lagi. Iya. Segernya sob bening. Serasa abis mandi sore sore. Rasanya emang enak banget. Beneran enak. Guys, mau kita nasiin? Iya, Pak. Aku mau bukti lewat makan aja. Aku emang nafsu banget sama shop ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shop dagingnya juga ga kalah seger nih kuah kaldunya. Gurri abis. Parah, 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 parah. Ini enaknya bener-bener ketulungan. Aduh. Pada siapin makanan di rumah, makan bareng yuk. Hmm. Selain itu, di sini juga ada macam-macam sate, Mi. Wow. Mau kita gabungin makannya, Mi. Oke. Kasih kecap dikit dah. Kita... Nah, kita sebor. Oke. Kepain yuk. Yuk. Satenya, sate ayam ya, nih. Enggara-engara, dua kali. Susuknya gapapa, boleh coplok dah lu. Yuk. Bumbu bakaran satenya menghiasi mulut aku nih, guys. And dul banget. Sikat, war. Kita abisin satenya. Ancaman. Ancaman. Rasanya berbaur. Yang penasaran ini soto ada di mana, nih? Langsung berangkat yuk ke Instagram at bikin lapar trans tv. Banyak banget deh referensi makanan yang yahut dan endul di sana. Siapa yang rindu makan nasi uduk dengan aneka lauk kayak begini tetap dibikin lapar ya, guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.